Halo Ciciku, kali ini aku membuat banana cake tanpa mixer, pake sendok doang place egg juga, ekonomis banget pokoknya yuk kita lihat cara bikinnya sebelum masuk ke video resepnya bagi yang belum subscribe, subscribe ya Nirastorita Mi ID, jangan lupa di like videonya komen di bawah mau dimasakin apa lagi atau ada yang mau ditanyakan jangan lupa di share biar bermanfaat bagi seluruh umat siapkan dulu bahan-bahannya ingredients lengkap ada di description box yang di bawah, di cek aja ya untuk jenis pisang, opsional aja ya pokoknya paket pisang yang benar-benar matang nah sekarang tinggal kita campurkan aja semua bahan kering ada tepung terigu, soda kue baking soda, dan perisa vanila campurkan juga gula halus ayak dulu gula halusnya soalnya suka mengkristal kayak gini gula halusnya jadi harus diayak dulu lalu tinggal aduk sampai benar-benar merata nah sekarang tinggal kita lumatkan aja pisangnya ini aku pakai pisang barangan pastikan pisangnya benar-benar matang ya soalnya kalau untuk cake biasanya lebih enak pakai yang pisang yang udah benar-benar matang atau pisang yang udah kematangan jadi daripada dibuang pisangnya kematangan bisa dibuat cake masukin juga telur aduk hingga merata masukin juga minyak goreng 150 ml boleh diganti juga pakai margarin yang udah dicairkan kurang lebih 20 sendok makan kalau takaran sendoknya campurkan nah sekarang tinggal kita campurin aja bahan basah ke bahan yang kering masukin setengahnya dulu bahan yang basah campurkan sampai merata langsung masukin aja sisanya nah ini tinggal kita campurin aja deh sampai merata cuma pakai garpu doang cocok banget ini untuk kau mager mager ngeluarin mixer atau belum punya mixer tapi pengen ngemil buat anak kos juga masuk perlu dicoba bisa dikukus bisa dipanggang juga nah sekarang tinggal kita masukin ke loyangnya ini juga aku punya topping keju paru talmon slice sama chocolate chip optional aja sesuai bahan yang ada di rumah kamu kalau gak pakai topping juga gak apa optional aja ini tinggal kita masukin aja ke loyangnya loyangnya jangan lupa dialasin sama kalau ada kertas roti yang diolesin pakai minyak sedikit atau margarin sedikit atau enggak pakai margarin diolesin margarin terus pakai ditaburin pakai tepung terigu gitu sedikit merata ini udah cuci tangan ya C apun ten ini tinggal kita di tepuk-tepuk aja supaya merata tinggal kita kasih deh toppingnya ini aku pakai open tank ring diopen dengan api sedang selama 30 menit kalau dikukus juga sama kukus selama 30 menit dengan api sedang nah ini walaupun dengan bahan ekonomis dan less egg itu moist banget cek and dulu pokoknya buat ngopi cantik hari ini jangan lupa ditonton juga video resep-resep aku sebelumnya see you in the next video semoga kalian sehat semua ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati